Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sekalian Tentu saja pada pagi ini semoga kita semua dalam keadaan sehat dan walfian Dan tentu saja saya ingin berbagi tentang inspirasi hidup Tentang sharing tentang kehidupan ini Sahabat ada sebuah pepatah yang sering kita dengar Kalau di daerah kami adalah yang berbunyi seperti ini Utama dak dalam periuk Ada gedak ampun na'il Pepatah ini memberikan inspirasi bagi masyarakat lematang khususnya Dan umumnya bagi masyarakat Indonesia Kenapa kata-kata temedak di dalam periuk Itu adalah sebuah pepatah yang sangat lengendaris Artinya manusia sering berbuat baik Sering melakukan sesuatu karena ada keinginan Karena ada kesempatan dia Nah ini yang terjadi antara manusia yang sering melupakan kebaikan orang lain Ini sering terjadi sahabat sekalian Ada seseorang yang pada saat dia memerlukan bantuan Mereka sangat sering sekali Bersilatur rahmi Berdiskusi Mendatangi kita Karena dia punya keinginan ada sesuatu hal yang harus diinginkannya Dia berangkali kita sebagai sahabat kental kita Tetapi pada saat ada sesuatu yang tidak sejalan Dalam tanda kutip untuk kepentingan pribadi Maka dia akan meninggalkan kita Bahkan mencaci kita Bahkan menghujan kita dan sebagainya Maka bahasa ini yang lepas untuk orang seperti ini Tetapi itu adalah bagian sebuah hidup Tidak perlu harus kita risaukan Karena sejarah akan mencatat Tentang proses ini Nanti dia akan mengetahui Tentang baik dengan siapa Dan buruknya dengan siapa Manusia seperti ini memang harus melewati Berapa Pase atau Cobaan atau Perjalanan Jadi Ketika dia mengetahui Bahwa saya butuh seorang sahabat yang baik Yang memberi inspirasi Yang memberi jalan tentang Proses hidup Dan dia mengetahui Nanti ketemu dengan sebuah proses dimana Dia berbaur atau berteman dengan teman-temannya Yang hanya Semata dalam sebuah kebutuhan Satu profesi Ketika mereka buyar Bubar Maka semua akan hilang Nah sahabat sekalian Ini saja Yang dapat kita sampaikan bahwa Manusia Yang seperti ini Hanya mengambil kesempatan Hanya mengambil keuntungan sesaat Mengabaikan kebaikan orang lain Ini yang tidak baik Tidak perlu kita contoh Kalau sahabat ingin memberikan sebuah Epolasi atau Pembanding Ketika kita merasa cewa Dengan sahabat kita Atau teman kita Dipastikan kita sering menghadapi Sebuah kekecewaan Terhadap teman kita Atau sahabat kita Karena sesuatu keinginan kita Tidak terwujud Itu namun manusiawi Tetapi ketika kita diberi ruang Untuk bijaksana Ambil sebuah kertas tulis Ternyata banyak baiknya Daripada buruk Maka pertimbangkan Jangan menggunakan keinginan hati Karena keinginan hati ini Tanpa batas sahabat sekalian Anda akan terjerumus Pada sebuah Kesalahan besar Dan bisa memutus Sebuah silat rahmi Semoga bermanfaat Ambil yang baiknya Tinggalkan yang buruknya Jangan terkesa-kesa Sampai Anda Mengupakan etika Etika Atau tata cara kita Menghormati orang lain Semoga ini bermanfaat Wallahul mu'afi Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih